Dewan Pembina Partai Golkar yang dipimpin Abu Dizal Bakri menggelar agenda rapat rutin sekaligus halal-bihalal pada hari Selasa 31 Mei 2022. Agenda rapat Dewan Pembina DPP Partai Golkar diselenggarakan di Bakri Tower, Kuningan, Jakarta. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas situasi politik nasional serta halal-bihalal sesama anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Di samping itu, menurut Abu Dizal Bakri, acara tersebut juga diadakan untuk mengenang empat anggota Dewan Pembina Partai Golkar yang telah berpulang. Bagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu anggota Dewan Pembina Partai Golkar, yakni Fahmi Idris, telah berpulang pada 22 Mei 2022 silam. Selain Fahmi Idris, tiga anggota Dewan Pembina yang telah berpulang adalah Mustahid Astari, Subiakto Cokro Werdoyo, dan Irsad Juweli. Abu Dizal Bakri bersama anggota Dewan Pembina Partai Golkar pun mendoakan agar sahabat-sahabatnya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala kiprah serta gagasan mereka untuk Partai Golkar tercinta. Soal mengenai situasi politik nasional, pertemuan juga menyinggung masalah Pilek dan Pilpres 2024. Abu Dizal Bakri menyampaikan penting bagi kader Partai Golkar untuk terus melakukan konsolidasi dan memperkuat kampanye Pilpres dan Pilek 2024. Selain itu, Abu Dizal Bakri juga meminta agar kader Partai Golkar memperkuat gagasan Koalisi Indonesia Bersatu, guna mencegah polarisasi dalam masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan penting bagi kader Partai Golkar menjaga soliditas internal. termasuk meminta agar seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada tidak terpancing isu Munaslub karena tidak ada dasarnya sama sekali. Ia mengingatkan bahwa Partai Golkar memiliki aturan main dan adik ART sendiri karena itu berpeganglah pada aturan main itu. Rapat Dewan Pembina Partai Golkar itu turut dihadiri juga oleh Dewan Pembina DPP Golkar dan Menpora RI, Zainuddin Amali, Teo Sambuaga, dan Hepi Boneh Zulkarnain. Serta hadir pula Thomas Suyadno, Fuad Mahsyur, Sulaiman Hidayat hingga lalu Mara Satria Wangsa. Acara tersebut berjalan dengan khidmat. Akrab, cair, hangat, dan penuh aura kebijaksanaan. Jauh dari hingar-bingar politik di luar sana.